Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Selamat pagi untuk teman-teman semua dan ibu bapak yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang bagaimana kita mencari informasi yang tepat dari sebuah website OJS Jurnal. Jadi sebelum kita publikasi pada sebuah jurnal, tentu kita harus melihat informasi-informasi apa saja yang ada di dalam website OJS Jurnal tersebut. Karena informasi ini nantinya akan sangat penting saat kita memutuskan untuk publikasi atau setelah artikel kita terbit nanti. Jadi ini pengalaman saya tentang bagaimana saya mencari informasi dari sebuah website jurnal dalam bentuk Open Journal System. Oke, kita mulai video kali ini. Jadi pada pertama kali kita mencari jurnal, tentu kita harus memperhatikan jurnal-jurnal yang akan kita pilih untuk tempat publikasi dari hasil riset kita. Jadi seperti pada video sebelumnya, saya masuk ke website Sinta untuk mencari jurnal yang saya rasa tepat untuk media publikasi saya. Jadi saya pilih di sini source, kemudian saya pilih jurnal. Kemudian karena bidang saya akutansi, dan ini mungkin disesuaikan dengan bidang ibu bapak semua. Jadi saya pilih di sini adalah akutansi, kemudian saya klik search. Dan ini adalah jurnal-jurnal yang ada di Sinta yang topik risetnya itu adalah, atau publikasinya itu adalah dalam bidang akutansi. Kemudian saya bisa pilih beberapa jurnal di sini yang sesuai dengan, mungkin saya mengenal jurnalnya atau sebelumnya saya sudah pernah publikasi. Jadi mungkin anggap saja pada video kali ini saya belum pernah publikasi pada jurnal tersebut. Mungkin kita pilih yang pertama, jurnal dinamika akutansi dari Universitas Negeri Semarang. Jadi anggap saya belum pernah publikasi pada jurnal ini. Dan kita masuk ke website jurnalnya. Jadi kita masuk pada website jurnal dari jurnal dinamika akutansi. Atau yang kedua, misalkan kita bisa pilih jurnal aset juga dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Misalkan kita bandingkan dua jurnal ini. Jadi saya anggap belum pernah publikasi pada jurnal ini. Oke, jadi ini jurnal dinamika akutansi. Jadi sebelum saya memutuskan untuk publikasi di sini, maka terlebih dahulu saya harus melihat fokus dan skop dari jurnal ini itu di mana saja publikasinya. Jadi pertama kita bisa pilih fokus dan skop di bagian ini. Kemudian kita lihat di bagian fokus dan skop ini, jurnal ini tentu tertarik publikasi riset di bidang apa saja. Jadi semakin banyak fokus dan skop ini, maka semakin luas kesempatan kita untuk publikasi. Jadi ada beberapa pengelola jurnal yang membuat fokus dan skopnya ini sangat-sangat spesifik. Misalkan contohnya, karena ini jurnalnya dinamika akutansi, tentu dalam konteks akutansi secara umum, tapi di sini sudah dipecah menjadi beberapa bidang yang spesifik. Ada pendidikan akutansi, akutansi sosial lingkungan, ada ethical issue in accounting and financial reporting. Jadi sudah sangat spesifik. Jadi inilah hal pertama yang harus ibu bapak dan teman-teman lihat bagaimana kita akan memutuskan untuk publikasi di jurnal tersebut. Semakin skopnya spesifik, maka tentu itu akan sesuai dengan topik penelitian ibu bapak semua. Misalkan kita bandingkan di jurnal aset akutansi riset. Kemudian kita lihat di sini fokus dan skopnya. Oke, jadi di jurnal aset akutansi riset ini lebih sedikit ya, hanya ditulis bagian-bagian yang umum saja. Sedangkan kalau di jurnal dinamika akutansi, fokus dan skopnya tentu lebih banyak. Ya, ini memang kembali lagi pada keinginan dari pengelola jurnal ya, ini bukan sesuatu yang mutlak yang harus ditulis. Jadi nanti ketika kita submit pun nanti editor itu akan memutuskan apakah jurnal ini cocok atau tidak. Jadi langkah pertama, bapak harus mengecek fokus dan skop dari jurnal tersebut. Kemudian yang berikutnya berdasarkan pengalaman saya yang bisa kita lihat dari sebuah website jurnal itu adalah editorial board-nya. Oke, jadi kita bisa melihat editorial timnya. Mungkin jika ibu bapak ada mengenal nama-nama yang tertera di sini tentu akan memudahkan dalam proses publikasi. Misalkan jika kita ada kendala dalam proses submit dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat di bagian editorial tim. Untuk ini juga sangat penting ya, untuk melihat misalkan kalau di jurnal akutansi riset ini kan editorial timnya sudah ada. Bahkan namanya, kemudian kalau kita klik ini ada linknya atau tautannya tentu ini akan menambah kesempatan kita untuk melakukan atau meningkatkan di jaring akademik kita. Jadi kita bisa paling kolaborasi antara editor atau bahkan nanti dalam menulis artikel. Jadi dari pengalaman saya, saya biasa untuk melihat editorial timnya siapa saja. Dan jika saya klik namanya, mungkin saya bisa mengenali dan seterusnya jika sesuai mungkin bisa berkolaborasi dalam riset yang lain. Kemudian dari pengalaman saya, kemudian saya mengklik bagian peer review. Jadi ini sebenarnya untuk memastikan bahwa sejauh mana nanti artikel saya akan direview ya. Kalau di bagian, di jurnal dinamika akutansi, apakah saya bisa dapatkan informasi peer reviewernya siapa? Oh ini ada ya. Oke. Ini penting juga ya untuk mengetahui kira-kira topik riset kita itu nanti akan direview oleh siapa. Meskipun nanti penulis tidak boleh memilih reviewernya ya. Tapi kita pastikan bahwa, oh mungkin kalau topik saya di akutansi sektor publik, dan kira-kira peer reviewernya ini kita kenal yang bidangnya akutansi sektor publik, tentu kita bisa menerka atau menembak bahwa paper kita akan direview oleh pabli-pabli seperti itu. Jadi kita bisa mengenali karakter reviewernya dari tulisan-tulisan yang sudah pernah dibuat dan seterusnya. Jadi seperti itu pengalaman saya. Jadi misalkan kalau di jurnal dinamika akutansi, misalkan topik saya akutansi sektor publik, dan kemudian saya mengenal nama-nama reviewer ini, tentu saya bisa menduga bahwa paper saya nanti akan direview oleh reviewer ini. Meskipun kembali lagi secara etika, penulis tidak boleh meminta kepada redaksi jurnal untuk direview oleh siapa. Jadi keputusan siapa yang mereview adalah keputusan mutlak dari dewan redaksi jurnal tersebut. Dan sebaiknya mungkin kita tidak boleh juga mengetahui siapa yang mereview ya, karena itu juga tidak tepat secara etika. Jadi kita hanya bisa mendabak saja. Dan dari reviewer ini kita juga bisa melihat beberapa nama yang mungkin sudah sangat ahliah dalam bidangnya. Mungkin kita bisa ajukan nanti untuk kolaborasi riset atau meminta masukan dan saran terkait dengan artikel yang sudah kita tulis. Seperti itu. Jadi umumnya saya melihat reviewer ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan di jaring akademik, atau saya klik namanya untuk mendapatkan ide-ide artikel. Seperti itu. Oke. Setelah kita mengetahui fokus scope, kemudian editorial timnya, peer review, kemudian langkah berikutnya yang dari yang saya lakukan, dari pengalaman saya, saya biasa mengklik contact. Contact. Oke. Contact ini sangat penting agar kita bisa mengetahui siapa yang akan kita hubungin ketika misalkan kita meminta versi cetak dari jurnal tersebut pada edisi tertentu, atau kontak-kontak yang terkait dengan proses submit dan publikasi kita. Misalkan kalau di jurnal aset, akutansi riset, ini sudah lengkap sekali ya. Mulai dari mailing address-nya, kemudian principal contact-nya, sampai support contact-nya. Misalnya kalau support contact ini terkait dengan teknis OJS, jika kita tidak bisa login, atau misalkan file kita tidak terbaca, dan seterusnya, kita bisa hubungi bagian support contact. Atau kalau di jurnal dinamik akutansi, juga sudah ada mailing address, principal contact-nya, dan support contact-nya seperti itu. Jadi itu pengalaman saya setelah langkah berikutnya, saya melihat kontak-kontak yang bisa saya hubungi untuk proses publikasi. Oke. Dari pengalaman saya setelah itu, saya melihat fees. Oke. Fees. Fees ini adalah biaya publikasi. Biaya publikasi, di mana ini juga penting ya, karena kondisi dari setiap autor atau penulis itu berbeda-beda, dan informasi tentang fee publikasi ini juga harus diketahui dari awal, agar kita siap untuk membayar fee publikasi tersebut. Misalnya kalau di jurnal akutansi riset, itu sudah dijelaskan bahwa fee-nya itu adalah 1 juta rupiah ya. Mungkin jika penulis ingin mengetahui 1 juta itu, dengan membayar 1 juta itu kita mendapat apa saja, itu bisa ditanyakan ke dewan redaksi yang tadi kita bisa lihat di bagian kontak atau editorial team. Jadi kalau di jurnal akutansi riset, ini biaya publikasinya adalah 1 juta rupiah. Kita bisa tanyakan apakah dengan membayar itu kita misalkan sudah mendapatkan cetak, atau sudah sekalian dengan proses proofreading, translate, atau cek plagiasi, dan seterusnya, itu bisa kita tanyakan ke dewan redaksi jurnalnya. Kemudian kalau di jurnal dinamika akutansi, apakah saya bisa menemukan fee publikasinya ya? Mungkin kita cek di bagian ini. Oke, mungkin di about ya. Biasanya ada di bagian about dari jurnalnya. Oke, jadi fee publikasi itu sangat penting ya, agar kita bisa mengetahui sejauh mana kita mampu untuk membayar itu. Jadi ini bukan terkait dengan masalah uang juga ya, karena kita juga harus melihat apakah kita mampu untuk membayar fee publikasi, dan fasilitas apa yang bisa kita dapat setelah kita membayar fee publikasi tersebut. Kalau di jurnal dinamika akutansi, ya, author fee-nya itu adalah 5 rupiah ya. Jadi ini kembali kepada pengelola jurnal masing-masing akan menerapkan fee publikasi atau tidak. Tapi sebaiknya author juga bertanya, ketika membayar fee publikasi, maka fasilitas apa yang didapatkan oleh author. Jadi itu bisa dikomunikasikan dengan pengelola jurnalnya. Oke, berikutnya setelah melihat fee publikasi ini, maka langkah berikutnya yang biasa saya lakukan adalah saya melihat frekuensi terbitan dari jurnal tersebut. Jadi kapan saja jurnal tersebut itu akan menerbitkan terbitannya. Misalkan kalau sekarang ini bulan Juli ya, kalau kita lihat di jurnal Aset ini, menerbitkannya dua kali dalam setahun ya, jadi Juni dan Desember. Maka saya bisa berpikir kalau tidak diterbitkan di bulan Desember, maka akan diterbitkan di tahun depan. Karena anggap saja mungkin adisi Juni tahun ini sudah terbit, atau sudah sedang disiapan untuk terbit. Jadi dengan mengetahui informasi ini, maka kita bisa mengukur kira-kira kapan artikel kita akan diterbitkan. Karena kita tidak bisa memaksa kepada Dewan Redaksi Jurnal ya, untuk segera menerbitkan artikel kita tentu. Dewan Redaksi dapat memilih artikel mana yang sudah dulu submit, melalui proses review, dan seterusnya. Jadi informasi mengenai publication frequency ini juga dapat autor atau penulis pergunakan untuk memprediksi kira-kira kapan artikelnya dapat diterbitkan. Jadi kita tidak terlalu mengejar pengelola jurnal ya, untuk segera menerbitkan artikel kita. Karena kita harus sadari bahwa proses publikasi itu sangat panjang ya, mulai dari proses review awal, review oleh Mitra Bestari, kemudian revisi, editing, dan seterusnya. Jadi prosesnya panjang, dan informasi ini sangat penting agar kita bisa mengetahui atau memperkirakan kapan kiranya artikel kita dapat diterbitkan. Oke, kalau di jurnal akutansi riset ini di bulan Juni dan Desember ya, sedangkan kalau di jurnal dinamika akutansi, kapan kah jurnal ini terbit ya. Mungkin kita cek di bagian home-nya, karena saya tidak menemukan di bagian ini ya. Oke, nah ini dua kali juga dalam setahun ya, yaitu Maret dan September. Jadi misalkan kalau kita lihat sekarang bulan Juli, maka bulan berikutnya terbit adalah Maret dan September. Jadi lebih dekat ya dengan bulan ini. Misalkan jika antriannya tidak terlalu banyak, kita bisa masukkan ke jurnal ini. Tapi itu kembali lagi kepada keinginan dari penulis atau autor untuk submit di jurnal yang mana. Tapi setidaknya dengan mengetahui informasi mengenai frekuensi terbitan, kita bisa memperkirakan kapan artikel kita terbit dan tidak terlalu memaksa pengelola jurnal untuk segera menerbitkan artikel kita. Karena penulis harus menyadari bahwa proses penerbitan sebuah artikel itu sangat panjang. Jadi memerlukan waktu agar begitu hasilnya terbit, bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, isinya juga berkualitas, dan seterusnya. Oke, setelah saya mengetahui waktu atau frekuensi penerbitannya, maka langkah berikutnya tentu saya harus melihat bagian author guidelines-nya. Jadi author guidelines ini berbeda-beda ya setiap jurnal karena ini merupakan karakteristik dari jurnalnya, mungkin dari template-nya, dan seterusnya. Oke, ini adalah author guidelines dari masing-masing jurnal ya. Ada yang kalau jurnal aset dia sudah langsung dalam bentuk file, jadi kalau kita klik bagian ini kita bisa melihat pendauman penulisan dan sekaligus dengan template-nya. Kemudian kalau jurnal dinamika akutansi, ini sudah disediakan ya, download manuskrip template dan sekalian dengan format penulisan. Jadi format penulisan ini juga harus kita pahami, karena kadang ada jurnal yang membedakan template-nya antara metode yang review, dengan literatur review, dengan sudut pandang kuantitatif atau kualitatif, itu berbeda template-nya. Jadi kita perlu melihat ini sebelum kita submit, karena Dewan Redaksi Jurnal dari pengalaman saya itu tentu menyukai artikel-artikel yang sudah ditulis berdasarkan template dari jurnalnya. Karena nanti proses editingnya akan lebih mudah bagi Dewan Redaksi Jurnal. Kemudian kita juga harus melihat misalkan penulisan referensi, apakah menggunakan American Psychological Association seri 6, atau yang lain. Jadi itu agar kita sesuai langsung dalam penulisan template-nya. Karena sekali lagi, tentu Dewan Redaksi menyukai artikel-artikel yang dari awal sudah ditulis berdasarkan template. Tapi itu kembali lagi nanti proses reviewnya, apakah isinya bagus, itu ditentukan kembali. Bukan berarti nanti kalau kita menulis sudah sesuai template, itu langsung diterima. Kembali lagi, akan lebih baik kalau kita sudah menulis langsung berdasarkan template-nya. Seperti itu. Jadi langkah berikutnya kita bisa melihat author guidelines-nya. Jadi bisa ditulis langsung berdasarkan template-nya. Ini sudah baik ya kalau di jurnal kutansi riset, penulis sudah disediakan, editor sudah disediakan, reviewer sudah disediakan. Oke, setelah itu kita klik bagian online submission ya. Karena ini juga sangat penting, karena kita akan mengirimkan artikelnya dalam bentuk secara daring atau online. Secara umum mungkin langkah berpangkah dalam jurnal yang sudah daring, saya rasa sudah banyak mengetahui ya. Baik itu nanti menggunakan OJS 3 atau OJS 2, itu biasanya sama. Mungkin nanti kalau OJS 3, user interface-nya itu agak berbeda. Jadi ibu bapak atau teman-teman yang sudah terbiasa submit pada OJS 2, mungkin nanti ketika masuk ke OJS 3 agak bingung sedikit. Tapi tidak apa, karena kita bisa menghubungi kontak dari pengolahan jurnalnya untuk dibantu proses submit-nya. Jadi langkah pertama online submission tentu ya kita harus registrasi dulu ya. Bisa di bagian register ini, kalau di jurnal aset. Kemudian kalau di jurnal dinamika akutansi ada di bagian sini, di bagian atas sebelumnya. Kemudian setelah register tentu berikutnya login dan kemudian mengisi metadata artikel, abstrak, pernyataan, kemudian lampiran misalkan surat bahwa bebas plagiasi atau hasil sendiri, kemudian lampiran data-data dan seterusnya. Saya rasa proses submit-nya sudah banyak diketahui. Oke, berikutnya informasi apa yang saya perlukan tentu adalah archive ya. Jadi setelah saya melihat semua informasi yang ada di sini, saya berikutnya melihat archive atau arsip-arsip artikel yang sudah terbit di jurnal ini. Tentu ini juga menjadi bahan refleksi bagi kita ya. Misalkan kita menulis artikel pada akutansi untuk pasar modal misalkan. Jadi kita bisa mengecek satu-satu di sini artikel-artikel mana yang kiranya cocok bagi kita menjadi referensi atau literatur terdahulu. Kita kan juga ingin melihat bahwa arsip-arsip ini seperti apa pola dari artikel yang sudah diterbitkan. Model judulnya, kemudian mana yang lebih banyak diterbitkan. Terkadang saya melihat apakah redaksi lebih suka yang paradigma kuantitatif atau kualitatif, tapi kembali lagi itu merupakan asir review. Tapi saya terkadang melihat bahwa jurnal ini lebih banyak dalam satu edisinya, porsi untuk kuantitatif atau kualitatif atau topik ini lebih banyak dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat analisa seperti itu ya, penulis bisa membuat analisa seperti itu, meskipun itu tidak sepenuhnya benar. Tapi kadang saya juga melakukan itu, analisa-analisa sederhana tentang arsip-arsip dari artikel ini. Sekarang kita bisa melihat artikel tahun 2011, jadi ini juga flashback ya, padahal tahun itu topik-topik apa yang sering dibahas dan seterusnya. Kemudian jurnal dinamika akutansi juga kita bisa lihat bulan Maret 2017, misalkan artikel apa yang terbit di sana, topik-topiknya. Dan jika kita bisa lihat di sini, misalkan jika kita lihat ada artikel yang sesuai dengan penelitian kita atau penelitian di masa depan kita, maka kita bisa klik namanya, kemudian kita bisa masukkan ke main delay, seperti itu. Jadi umumnya saya melihat arsip-arsipnya ya, karena kadang ini juga bagus untuk refleksi kita mengenai tulisan kita. Apakah sudah ada judul yang sudah terbit misalkan, meskipun kita bisa cek juga di Google Scholar ya, atau kita bisa ganti judulnya menjadi lebih menarik seperti yang disukai oleh Dewan Redaksi. Oke, dan berikutnya setelah saya melihat archive, maka yang terakhir saya lihat itu adalah bagian announcement atau pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh pengelola jurnal. Misalkan ini ada ya, bahwa jurnal akutansi riset ini mengadakan call for paper ya, untuk edisi volume 12 nomor 1, Januari-Juni 2020. Jadi dari sini biasanya kita melihat ada informasi tentang international conference, national conference, seminar, workshop, atau webinar mungkin sekarang, atau kompetisi call for paper yang ada hadiahnya. Kalau sekarang itu kan jurnal akutansi dan keuangan Indonesia ya, dari imutasi Indonesia itu sedang dilenggarakan call for paper. Jadi yang paper terbaik itu nanti akan mendapatkan hadiah dan juga submit. Dan itu tentu kita dapat di bagian announcement ya, announcement dari pengelola jurnalnya. Jadi seumumnya melihat announcement itu sebagai sebuah informasi penting juga bagi calon penulis. Misalkan ada call for paper, jadi kita bisa menyiapkan paper kita dari sekarang, kemudian kita hubungi kontak person dari jurnal tersebut untuk bertanya tentang call for paper-nya, dan kita bisa kirimkan. Kalau di jurnal dinamika akutansi, menu announcement-nya belum saya temukan ya, tapi pasti ada, mungkin belum dimasukkan, atau belum ada pengumuman. Biasanya kalau ada pengumuman mungkin baru ada menu announcement-nya. Jadi di jurnal aset sudah ada menu announcement ya, untuk call for paper edisi Januari-Juni 2020. Baik, itu saja saya rasa informasi yang bisa kita dapatkan dari sebuah website jurnal yang telah terbit daring. Jadi tentu proses ini kita lakukan pada beberapa jurnal ya. Selain kita juga bisa mengenali jurnal tersebut melalui OJS-nya, kita juga bisa mengenali karakteristik dari artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut. Sehingga jika paper ini sudah selesai, paper kita sudah selesai, maka kita bisa melihat jurnal mana yang rasanya tepat sebagai media publikasi kita. Seperti itu. Dan kita juga bisa bertanya kepada pengelola jurnal, misalkan apakah paper kita dapat di, kita simpan pengarsipan mandiri mengelalui repository atau preprint server itu kita bisa tanyakan sebelum nanti kita submit seperti itu. Kemudian bertanya tentang biaya publikasi, fasilitas apa yang kita dapat setelah membayar via publikasi dan seterusnya. Jadi itu bisa kita tanyakan juga kepada pengelola jurnalnya. Baik, saya rasa demikian video hari ini tentang bagaimana atau informasi-informasi apa saja yang penting yang bisa diketahui oleh autor atau calon penulis sebelum mengirimkan artikelnya ke sebuah jurnal. Jadi itu yang biasa saya lakukan sebelum saya mengirimkan artikel ke sebuah jurnal. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pengelola jurnal yang telah bersusah payah membangun website jurnal, kemudian berkomitmen untuk melakukan proses publikasi dengan baik, dan kemudian menyebar luaskan hasil riset dari seluruh dosen yang ada di Indonesia atau peneliti yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pengelola jurnal dari semua bidang ilmu yang ada di Indonesia. Semoga komitmen kita untuk publikasi ini bisa meningkatkan atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Baik, sekian video hari ini. Semoga bermanfaat dan kita kembali pada video berikutnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk dapat bertemu pada video berikutnya. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.